Hai ini dianggap kurang besar Pak ada yang ukuran ini jadi anak-anak bolehlah kita ajarin tuh gimana caranya ya ngebakar LPG itu kalau dianggap masih kurang besar ada juga yang ini ini cuman meme aja sih Bapak maksudnya janganlah kita udah udah zaman modern masih main bakar petasan aja tapi kalau bapak-bapak tinggal di kampung Solo dibalik Gunung Merabik Soloan lagi dikit-dikit yang orang enggak ada ya kan mau bakar bakar dah situ ya kan nggak ada urusan gitu siapa yang mau denger gitu kan tapi kalau di Jakarta susah Pak sebab saya juga ngalamin gini Masjid depan rumah saya itu kalau trawek itu ya anak-anak berisik ya kan bapak-bapak di depan saat kedua ketiga berikutnya mau anak-anak tuh nggak tahu bapaknya dimana tapi mereka tuh bukan trawek main gebuk-gebukan main sahabat-sahabatan main lari dalam hidupan di dalam hidupan berisik banget Pak kapal-kapalan gitu di dalam masjid marbotnya kesel kayak anak-anak kalau pada berisik keluar keluar Pak anak-anak keluar 30 biji keluar dia nggak pulang Pak bakar petasan depan masjid susah nih ya jadi ini emang nggak tahu anaknya apa sih benda itu ya korbannya mungkin sudah banyak lah ya diberitakan seperti itu murid saya Pak kelas tiga madrasa tidak iya itu bolong perutnya ketika saya datang jenguk saya tanya kamu masih aja sih begitu bakar petasan enggak Pak saya nggak bakar nah itu kok kenapa jadi bolong saya nonton doang ya nonton sama aja saya bilang kan karena dekat-dekat situ juga nah jaman sekalian ini juga tradisi yang kurang bagus ya sahur on the road lama-lama jadi ribut on the road awalnya Pak ketika anak-anak Yis al-Azhar itu bilang sama saya Mbak Ustadz kita nih ada satu program membantu orang miskin yang pada mau sahur nggak punya duit nggak ada makanan nggak ada warung buka kita bagiin nasi bogus gitu saya bilang bagus itu gitu kan awalnya tahu 20 tahun yang lalu gitu ya tapi kesini kesini kesininya ini nggak ada bagian nasi Pak yang ada muter-muter doang naik motor ya kan mana anarkis lagi ya kan orang nggak boleh lewat jadi saya kalau udah malam-malam yang 20 itu Pak ya itu ngisi kajian ektikaf dimana-dimana tuh udah tekan itu kenapa mobil saya bisa baret itu Pak karena apa karena mereka tuh nggak mau ngalah gitu saya bilang kalau misi kajian ektikaf kita naik cancer yuk gitu ya macam-macam untuk bom gitu ya kenapa karena kita udah jadi anarkis sekarang kadang-kadang sampai tawuran gitu dengan alasan memeriahkan bulan Ramadan gitu loh kalau anarkis-anarkis aja nggak usah bawa-bawa agama gitu itu yang saya kesel ya termasuk juga ngetrek Pak ya biasanya tuh nggak ada ngetrek-ngetrek kan giliran bulan Ramadan uang ungetrek tarikan tarikan bukit raya tuh Pak wang paling banyak tuh jadi kita mau lewat nggak bisa karena diblokir sama mereka saya juga nggak tahu polisi pada kemana Pokoknya kalau udah Ramadan tuh ngetrek makin banyak dimana-mana termasuk ini Pak nih fenomena ya bulan Ramadan tuh bulan mengemis gitu memanfaatkan keawaman umat islam bahwa bulan ramadhan, bulan zakat bulan setekah, cuman salah sasaran, ya, para aktor yang memainkan peranan orang miskin ini, memang mereka adalah kalau emang di di Indonesia ada Oscar gitu ya saya kira mereka patut dikasih piala Oscar, karena pinter banget cara memelasnya cara bahkan pakai pemeran pembantu segala anak kecil dibawa, segala macam tidak miskin tidak miskin, sudah terbukti mereka tidak miskin, dan keliru kalau kita kasih kepada mereka, itu keliru kenapa? karena ada mafianya dan mereka netor, dan penghasilannya tidak sedikit pak penghasilan itu pakai main 5 juta 10 juta, 15 juta kita survei ke Tegal sana itu pak ke daerah, bukan Tegal mana apa sih namanya itu bukan, Indrawayu atau apa gitu ya, selalu pak, daerah-daerah itu rumahnya mewah rumahnya mewah jadi ada yang pendapatnya sehari bisa 15 juta 15 juta kali 30 hari kebayar itu semua, bisa kawin lagi dan sebagainya karena mereka the best actor luar biasa, dan yang pinter adalah siapa yang ada di belakangnya yang kemudian memanage mereka, manajernya itu luar biasa itu ya jadi kalah manajer ustad, manajer artis itu kalah nah, masyarakat kita susah untuk dikasih tahunya pokoknya kalau di perempatan ada yang minta-minta eh kok bulan Ramadan pak biasanya cuma 1000-2000 keluar 50 ribu pak bayangin satu mobil 50 ribu kali aja berapa 20 mobil lumayan, padahal cuma begitu aja dengan kostum yang sudah didesain 9 rupa dengan gaya 9 rupa dan seterusnya nah ini yang perlu kita luruskan pak jadi masyarakat kita harus diluruskan bahwa bulan Ramadan itu memang bulan sedekah tapi sedekahnya bukan kepada orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti ini ya sedekahnya kepada Amil Zakat lah atau kalau mau yang benar tuh pak masjid dekat rumah kita itu kalau bikin Amil Zakat itu yang lebih tepat sebenarnya daripada yang di jalanan kita gak tau siapa kita sih bukannya mau suhuzon tapi ya fakta berbicara baik jaman sekalian kita ngomongin sedikit tentang ilu fitri sekalian ya satu syawal kalau di zaman nabi kegiatan cuma makan zakat fitur dan sholat itu aja tapi kalau kita tradisi banyak pak ada takbir keliling gitu ya ada angpau ada parsel ada silaturahmi ada maafafan minal aidin halal bihalal jadi yang saya paling gak setuju pak nih maaf maafan nih saya paling gak setuju pak ya kalau mau maaf maaf lah tapi jangan maaf maafan maaf beneran lah maaf beneran maaf beneran gitu pura-pura doang gitu loh sebenarnya kan takbir keliling ini yang saya menganggap saya merasa risau dengan takbir keliling ya kan gini pak kebetulan sih Ahok yang bukan Islam itu melarang takbir keliling gitu loh nah temen-temen saya para ustad itu kan gak demen sama Ahok dia bilang Ahok nih ya iswan dilarang di Jakarta buktinya kita gak boleh takbir keliling saya bilang urusan Ahok urusan NT sama dia tapi kalau menurut saya takbir keliling begini juga gak syarih juga anarkis bikin macet kadang-kadang juga apa isinya gitu loh emang pada baca takbir enggak pak naik ke atas angkot badannya angkot dikepuk-kepukin kalau ada orang lewat dihalangin ya kan kalau ada cina lewat ya cina kakbir sunatin nah gitu loh saya bilang ini gak bener biar bagaimanapun gak sesuai dengan syariat Islam orang itu kalau takbir itu dimana takbir itu ya di masjid yang bener gitu ini bukan saya dukung Ahok enggak gak ada urusan gitu ya tapi kita harus luruskan juga luruskan juga bahwa takbir keliling itu kalau konteksnya Jakarta ini gak cocok pak tapi kalau bapak punya rumah di sana di balik Gunung Semeru gitu ya biasanya kampung bawa poncor keliling kampung monggo-monggo aja bagus itu gak merusak lingkungan tidak bikin macet tidak anarkis bagus tengah sawah gitu pak atau di pinggir pantai gitu gak apa di Jakarta udah gak sempit ya kan udah gitu teriak-teriak gak karu-karuan yang saya kesel pak masjid dekat rumah saya semua lemah itu takbir pakai spekker spekernya 12 pak pas depan kamar saya begitu saya datang kemas ya iya elah gak ada yang takbir pak mp3 gitu saya bilang ini kelakuan banget gitu kedua pak ini mikrofon ini mp3 keduaan gitu ya kan orangnya kemana tidur gitu saya bilang takbir sih takbir tapi kan gak boleh ganggu orang ya kan legend takbir itu bukan keliling-keliling kota nabi iya takbir sambil jalan dari rumah menuju ke tempat sholat sambil jalan itu udah mandi udah suci udah siap dengan sejadah sarung dan sebagainya sambil jalan baca zikir zikirnya Allah waakbar waakbar begitu pak bukannya ini malam sholat kagak ya kan ke masjid enggak baca takbir juga enggak mana laki perempuan gitu ya mana kayak gini ini apa bedanya dengan apa namanya supporter sepak bola gitu loh ya kan kadang-kadang takbir bawa itu pak spanduk slang ngapain takbir gitu ya enggak benar banget gitu enggak benar banget gitu jadi udah gak pake helm udah berantakan lah gitu jadi jaman sekalian ini tradisi reksi yang kalau menurut saya udah gak sesuai dengan syariat islam tapi dianggap dipaksa itu masuk ke dalam syariat islam padahal kita harus lebih kritis jaman sekalian waktu kita sudah jam 1 kurang 5 tadi kalau gak salah itu akan ada apa tanya jawab baik sampai disini saya akan berikan kepada pimpinan acara betul baik mungkin masih ada waktu beberapa lagi silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad saya mau tanya waktu yang tepat untuk bayar jakat fitur itu kapan apa harus dilambat lambatkan yang kedua apakah ada dalam islam itu tentang jakat pakaian ustad saya pernah ikut pengajian itu saat itu bulan ramadhan kebetulan kan dan itu di jendita untuk jakat pakaian saya aneh juga saya di ramadhan itu jakat mal dengan fitrah maaf kalau saya salah dan saya aneh dengan jendita jakat pakaian mohon penjelasannya makasih assalamualaikum saya langsung jawab aja ya tidak ada satupun perintah untuk kita berzakat di bulan ramadhan tidak itu zakat fitrah tidak itu zakat mal perintahnya zakat itu adalah zakatul fitur yang mana wajibnya dilakukan pada hari fitur hari fitur itu kita nyebutnya lebaran tapi dalam bahasa syariah itu namanya yaubul fitri ya hari fitur disitu ada sholat namanya idul fitur disitu ada apa namanya fatur makan sebelum sholat itu sunnahnya dan kalau orang yang gak punya makanan terus gimana dong disitulah kita yang punya makanan wajib memberi zakat namanya zakatul fitur asal tau aja pak fitur itu beda dengan fitrah fitur itu tiga huruf fa to roh kalau fitroh itu empat huruf fa to roh takmar butoh artinya sangat jauh berbeda fitur itu artinya makanan kalau fitroh itu artinya suci bersih gitu ya nah orang kadang-kadang kebalik-balik ini idul fitri apa idul fitroh kalau idul fitroh itu hari raya suci memang tapi kalau idul fitroh itu hari raya makanan dimana dimana hari itu kita wajib makan tidak boleh puasa ya kan dan sunnahnya makan itu sebelum sholat idnya dan kita wajib memberi makanan kepada orang miskin gitu itu kewajibannya pak di hari raya sebenarnya cuma para ulama memberikan keringanan susah kan dari subuh ke id itu kan pendek banget bolehlah satu dua hari sebelumnya bolehlah satu minggu sebelumnya bahkan ada juga yang mengatakan bolehlah sebulan sebelumnya tapi kalau sebulan sebelumnya itu ya abislah makanannya dikasih saat itu kan oleh karena itu makannya itu sebenarnya yang afdolnya adalah di hari raya sebelum sholah nah ada pun zakat mal apalagi zakat pakaian itu tidak ada perintahnya di bulan ramadhan saya kasih contoh pak zakat mal dulu ya mal itu apa sih gampangnya duit gampangnya duit pak zakat duit itu pak itu syaratnya ada dua pertama duitnya harus memenuhi nisop yang kedua ya bayarnya ketika jatuh apa namanya satu tahun nah nisopnya adalah sesuai dengan nisop emas yaitu 85 gram emas kita kalau punya duit cuma sejuta dua juta gak wajib bayar zakat kenanya berapa kalau duitnya senilai 85 gram emas pukul rata emas satu gram 500 ribu berarti kali 85 42 juta 500 nongkrong itu duit gak kita pakai ya di bawah bantal kek apa di rekening kek selama satu tahun barulah setelah setahun itu wajib kita keluarkan zakatnya kapan ke Ramadan bukan setahun setelah menembus angka 42 juta 500 kapan menembusnya misalnya bulan Muharram yaudah berarti nanti kita bayarnya setahun setelah itu misalnya kita punya duit tembus angkanya di tanggal satu Muharram itu 50 juta misalnya kan berarti melewati 42 juta setengah ya nah satu Muharram tahun depan itulah kita wajib bayar zakat duit kita bukan Ramadan gitu nah cuman yang lucu pak itu spanduknya sering ada di jalan-jalan pak ya bulan Ramadan waktunya bayar zakat gitu waktu itu yang punya spanduk lembaga apa lazis lembaga amil zakat astral saya diangkat jadi Dewan Sari kasih turunin turunin salah itu spanduknya kenapa bayar zakat itu bukan Ramadan bayar zakat itu jatuh tempo nah yang Ramadan apa Ramadan itu sedekah banyakin silahkan tapi kalau zakat itu ada ketentuannya yang lucu lagi gini pak di mal-mal biasanya suka ada tuh apa gitu kontor-kontor zakat kan saya bilang mbak dia kan perempuan saya mau bayar zakat tolong hitungin dong berapa zakat saya wah terserah bapak bapak mau bayar berapa saya emang gak perlu hitung-hitung saya bilang bukannya ada ketentuannya zakat setiap persen setiap persen ya bapak mau zakat atau enggak mau zakat zakat aja jadi yang jaga di kontor itu gak tau juga hukum fikir zakat itu yang penting yang penting kumpulin aja sepanjang-panjang karena lembaga-lembaga ambil zakat itu pak beda-beda tipis dengan kantor pajak beda-beda tipis pak dia tuh ditekan oleh apa sih lembaganya yang besarnya itu basnas ya atau apa gitu kan kalau mau survive dan tidak dicabut izinnya jangan kurang dari 45 miliar gitu dalam setahun targetnya pak jadi ada target penerimaan zakat gitu saya bilang pajak iya tapi kalau zakat kok ada target penerimaan dari mana ceritanya nah mungkin pak gara-gara dikasih target begitu ini pada ngeluh nih pak semua orang semua lembaga ambil zakat yang saya tahu akhirnya dia bikin zakat macam-macam ada zakat pakaian gitu ya itu kan aja zakat pakaian seorang ustaz ngomong kayak gitu jangan-jangan dia tuh antek-anteknya lembaga ambil zakat itu tambahin aja zakat pakaian zakat parkiran zakat masuk semua tambahin sendiri kayak cek kosong gitu pak termasuk ya ini yang menarik yang nulis tuh profesor doktor di Dinhagy Dugin saya baca risalah doktorohnya apa namanya desertasi doktornya itu itu juga aneh juga pak saya juga gak tahu dalilnya ngambil dari mana ada zakat barang mewah perabotan rumah tangga yang mewah itu ada kewajiban zakatnya dulu TV kita tabung sekarang diganti jadi yang teplek kan mewah tuh koresaka gitu pak dulu dapur kita pakai dapur-dapur pakai kayu bakar sekarang kan item set gitu ya penasakat gitu dulu apa namanya perabotan centong kita kan dari anjaman bambu sekarang yang bagus gitu ya penasakat saya bilang ini cara ngitungnya bagaimana gitu nah ternyata pak latar belakangnya adalah bahwa lembaga-lembaga ambil zakat itu ditekan 9 rupa untuk target minimal sekian miliar 45 miliar kalau gak salah setahun mau nyari dari mana kan bingung yaudah bikin aja zakat baru apaan kek gitu cariin dalilnya mumpung orang pada gak ngerti agama kan paksain aja udah gitu korbannya kita pak dikit-dikit zakat dikit-dikit zakat apa aja penasakat orang bagi waris penasakat orang dapet hadiah penasakat ngarang aja gak ada dalilnya gitu bukti bahwa itu tidak ada dalilnya setiap kita tanya ketentuannya kepada satu amil zakat kalau kita tanya lagi kepada amil zakat yang lain jawabannya gak ada yang sama kenapa? orang hasil ngarang kreativitas koreografi gitu tapi kalau memang zakat yang beneran pak itu jawabannya pasti sama kenapa? karena ada ayatnya ada hadisnya ada ada ketentuan fukoha di dalam kitab-kitab pikinya pasti ada zakat tanaman zakat ternak pasti ada tapi kalau gak zakat-zakat yang tadi yang zakat pakaian lah gitu ya zakat apa zakat restoran orang makan di restoran pernah zakat gitu ya ngarang gitu jadi gak usah terlalu dipercayalah gitu baik ada lagi ya Assalamualaikum Ustaz saya mau tanya mengenai ini sholat-sholat setelah sholat awal ya Ustaz itu kan kita kita terpatri di otak kita jadi kalau sholat-sholat itu sholat menutup yang kadang kita jumpai makan atau teman di masjid tiba-tiba dia bersolat rawai dikit-kit-kit ke fitir beritanya alasannya apa nanti gue mau nanti gue mau hajir kalau ke fitir kan bukan ditutup nah itu kuning gimana Ustaz kalau kita sholat fitir apakah gak boleh sholat yang lain gitu ya ya baik jadi ini fitir itu secara bahasa artinya ganjil ya sholat ganjil gitu ya memang ada perintah dari Nabi tapi bukan mutlak jadikanlah penutup dari sholat-sholat malam anda itu adalah sholat fitir gitu ya memang ada hadisnya tapi tidak pernah para ulama menyimpulkan berarti kalau sudah sholat fitir udah gak boleh lagi sholat enggak kenapa kenapa kok enggak karena Nabi pernah sebelum tidur beliau sholat fitir dan ternyata di tengah malam beliau bangun dan beliau sholat tahajud padahal kan sudah fitir kok Nabi melakukannya ya karena memang pengertian fitir bukanlah penghalang dari sholat malam ya kan pengertiannya cuma gini aja kalau bisa diatur bagusnya di bagian akhirnya itu fitir tapi kalau emang gak bisa bangun malam dan bisa fitir duluan ya sudah fitir aja nanti kalau malam bangun mau sholat ya sholat aja perlu fitir lagi enggak Nabi yang jawab tidak perlu ada dua kali sholat fitir di dalam satu malam yang sama nah misalnya kita ikut taraweh pak ya kan mau yang 8 mau yang 20 kan biasanya langsung satu paket itu langsung sholat fitir kan kita mau ikut boleh mau enggak juga enggak apa-apa kalau pun kita ikut ya kan kan kita udah fitir nih ternyata malam-malam kita punya kesempatan mau tahajud boleh enggak ya boleh-boleh aja apa dalilnya Nabi melakukannya gitu tapi kalaupun kita gak mau ikut fitir ya gak apa-apa juga karena kita yakin nanti kita tahajud nanti saya mau fitirnya sesudah saya tahajud itu dilakukan pak di Masjid Nabawi dan Masjid Haram sekarang sekarang ini pak itu traweh 20 kalau hari-hari biasa habis traweh langsung fitir di tanggal malam pertama sampai malam 20 tapi kalau udah malam 21 ke malam 30 habis traweh gak ada witir kenapa? karena 1-2 jam kemudian mereka bikin sholat tahajud bersama-sama dan witirnya nanti di akhir tahajud it's okay mau dikerjakan habis traweh boleh nanti menjelang suku juga boleh bebas-bebas aja baik ada lagi atau sudah cukup waktunya baik saya kira udah waktu istirahat udah habis mungkin ada yang kembali ke aktivitas mari mahu lo sementara hidangan disiapkan yang belum sholat Pak Diyah Zuhur silahkan sambil menunggu hidangan mungkin kalau ada yang dipertanyakan secara informal boleh nanti sambil beramat-amat dengan pausa saya mencukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh